Halo, selamat malam. Jumpa lagi saya, Benyamin Tandean, di toko Gunumas Indah Helmet, Menino Kupang, dan juga yang di Obobo, Gunumas Indah 2, di Obobo. Perkenakan saya pada bertepatan hari lebaran, saya mengucapkan mohon maaf layanan batin buat teman-teman yang melayakan hari 2.50 atau hari lebaran. Oke, kali ini saya mau infokan Helm Supermoto, karena ada request yang menanyakan mengenai, Bos, tolong dong request ulang, minta review tentang Helm Supermoto. Nah, kali ini saya review saya punya barang yang saya pakai sehari-hari. Oke, barangnya seperti apa? Seperti ini barangnya. Oke, karena sekarang lagi jadi fenomena, produk-produk Helm ini yang namanya NHK Supermoto lagi laku di pasaran. Jadi, saya mau kasih introduce lagi, ini produk yang lagi trend, khusus di pelang juga, dan juga benar-benar bisa sampai di seluruh klosok Indonesia. Saya perkenakan ini namanya NHK Supermoto, Magma, Orange, Stabilo. Nah, awal mulanya Helm ini punya kesan karakter yang sangat beda daripada Helm yang pernah saya jual. Karena Helm ini memiliki karakter yang cukup ekstrim. Kenapa? Karena Helm ini hanya mengandalkan pet yang panjangnya ini untuk menahan sinar matahari. Dan kemudian kaca depannya ini batas hanya sampai di hidung saja. Jadi, sempat juga saya mengalami satu stak di mana saya pikir Helm ini bisa laku tidak ya. Tapi ternyata luar biasa. Selama saya menjalankan produk ini, Helm ini jadi sangat luar biasa peminatnya. Karena bagi saya, Helm ini suatu keberhasilan besar dari NHK juga salah satunya. Waktu itu saya juga mau bagi pengalaman saya. Saya belum pernah pakai ini. Tapi user-user sudah banyak pakai. Mereka bilang sangat puas dengan produk ini. Dari kenyamanan, dari waktu mereka di jalan, dan sebagainya. Sangat keren sekali. Nah, sekarang saya mau bagikan lagi. Produk ini ibaratnya saya bilang sangat nyaman. Dan user itu mengatakan itu hal suatu kebenaran yang bukan hubungan. Saya sudah mencoba memakai Helm ini dan betul-betul enak dan nyaman. Seperti ini. Helm ini memiliki bogot yang bagus. Tidak terlalu berat. Letak jatuh di bagian belakangnya ini. Di bagian belakang ini betul-betul pas di belakang. Dan kemudian, pad panjangnya ini sangat bagus. Saya biasa punya alergi sama sinamatari pagi-pagi. Atau siang, kalau kenal matahari. Biasa suka bersin-bersin. Tapi semenjak saya pakai Helm ini, rasa bersinnya itu tidak ada. Luar biasa. Dan saya suka juga kacanya. Kacanya ini keren sekali. Nah, saya cuma bisa kasih saran teman-teman yang punya motor-motor keren. Seperti KLX atau motor-motor. Motor-motor. Sudah modifikasi trail. Ini bagus sekali untuk dipakai. Kenapa? Karena ini semi-cross yang paling keren. Yang kalau mau dibilang. Asik modelnya. Kalau saya bilang, Helm ini saya mau bagikan lagi buat teman-teman yang mungkin belum terlalu memahami hal ini. Ingat ya, NHK, sepon pipi, sepon belakang, sepon dalam. Pet, baut-baut ini semua kecil sampai baut dalam. Kita ada jual semua. Jadi kalau punya produk-produk NHK, kalau ada yang rusak, bisa langsung ke toko kami untuk perbaiki. Oke. Untuk bagian kaca, mereka bertanya, Bos, kenapa tidak dibuat kaca sampai full ini? Saya bilang, ini memang karakter di NHK. Jadi dia batas kaca cuma di hidung. Dan kaca ini ada jual kaca benih. Yang saya suka dari helm ini punya karakter khusus. Jadi kalau ada helm yang punya kaca yang panjang, punya pet kayak gini, itu bukan NHK. Jadi jangan salah beli. Jangan salah beli produk, sehingga nanti Anda seperti seakan-akan kurang kuas dengan produk yang sesungguhnya Anda harus dapatkan dengan uang yang Anda dapatkan. Oke, kalau untuk mengatasi ini, saya pakai buff. Jadi tutup pakai buff, kacamata turun. Keren sekali. Oke, saya buka dulu. Nah, jadi saya mau info, helm-helm ini adalah helm paling bagus. Saya kombinasi petnya hitam, jadi ada magma-nya. Nah, jadi jangan sampai Anda salah membeli produk. Belilah NHK, karena NHK itu adalah helm sang juat. Kalau ada yang tanya, ada yang dibawah dari NHK? Kalau saya mau bilang, yang lebih mahal banyak. Yang bikin sakit kepala banyak, karena susah cari suku cadang. Yang bikin stres banyak, ya. Tapi tidak ada yang dibawah dari NHK. Oke, itu saya dari Tandian, di Toko Gunung Mas Indah, di Kuan Nino, dan di Obobo. Jumpa lagi saya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Bye.